Taukah Anda banyak sekali orang yang terjerat pinjaman online, membuat mereka stres, depresi, bahkan ada yang bunuh diri? Kenapa sih mereka sampai berhutang, kenapa pinjam online? Yang pertama, kami butuh uang untuk pengobatan, untuk biaya kuliah, untuk penghidupan. Ada lagi yang untuk kemewahan. Padahal pinjol tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang konsumtif. Apa itu konsumtif? Untuk makan, untuk liburan, kendaraan, pakaian, kemewahan, tidak boleh hutang. Kalau Anda gesek kartu kredit, pastikan Anda punya kemampuan membayar kembali. It's okay pakai kartu kredit. Saya pakai kartu kredit untuk mengumpulin point flight. Lumayan bisa beliin tiket anak saya free ke Jakarta. Tapi saya bayar, tidak pernah hutang. Dengar baik. Pinjol juga tidak boleh digunakan untuk orang miskin. Kenapa? Karena orang miskin akan pakai uang itu untuk penghidupan, konsumtif. Keluaran 22 ayat 25. Anda yang punya usaha pinjol di aplikasi. Dengar baik. Saya bukan tidak support aplikasi ini. Tapi dengar. Hati-hati untuk jemaat memilih. Dan untuk apa dipakainya. Keluaran 22 ayat 25. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku. Orang yang miskin di antaramu. Maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penaki hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Lihat baik. Kita gak boleh makan bunga orang susah. Gak boleh. Sampai ada saudaramu yang susah, temanmu susah. Kamu bantu mereka. Jangan tagi bunga itu dosa. Makan riba itu dosa. Karena kita bantu orang susah. Masa dibungain? Jadi pinjol tidak cocok untuk orang miskin. Karena mereka butuh ini untuk penghidupan. Lain mereka pakai itu untuk modal usaha. Contohnya ojek online. Firman Tuhan mengajarkan. Jangan makan bunga dari orang susah. Ibadah Gereja Impek Komuniti Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impek Kids dan ibadah remaja. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impek Youth jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impek Komuniti Indonesia.